Terima kasih telah menonton 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 Sebuah Terima kasih telah menonton Dan ini adalah Masa kehidupan Dan Terima kasih telah menonton Sebenarnya 30 April Terima kasih telah menonton Ruang Dipenegoro Kita sekarang masuk ke Ruang Tarumah Negara Kita masuk ke Ruang Tarumah Negara Sunda Dan ini adalah koleksi-koleksinya Ini patung Ganesa Dari Walung Bucit Pasar Bumbu, Jakarta Selatan Jadi ini patung ditemukan Di daerah Walung Bucit Pasar Bumbu Terus lanjut Ini patung Gurga Ini ditemukan di Tanjung Priok Pesisir Utara Jakarta Di tempat ini Kita bisa melihat tinggalan Dari Masa Tarumah Negara Yang memperlihatkan masa-masa Pengaruh agama Hindu dan Buddha Dari India Tinggalan corak Hindu Ditemukan di Jakarta berupa acara-acara Hindu Dan ini adalah patung Wisnu Cibuya Ini ditempatin kotak Ini aja di Supaya gak disentuh-sentuh Dan ini adalah Wisnu Cibuya 2 Ini adalah Prasasti Tugu Yang bertuliskan Aksara Palawa Prasasti Tugu Pertama kali ditemukan Di Desa Tugu Ini adalah Prasasti Cireten Yang menggambarkan Lapa kaki Kunawarman Dari Kerajaan Tarumah Negara Kunawarman Dibarakan sebagai Dewa Wisnu Yang dianggap sebagai penguasa Sekaligus pelindung rakyat Selanjutnya Kita memasuki Ruangan Prasejarah Dan ini adalah Koleksi-koleksi Prasejarah Yang ada di dalam Museum Sejarah Jakarta Ini ada serpian batu Yang digunakan oleh Manisya Bulba Ada kapak lonjong Dan kita sekarang Masuk ke Masa bercorak Tanam daun Dan perumbu Nah ini dia guys Ini Taman Fatahilah Yang masih ditutup Dahulu namanya Statuis Plain Atau Lapangan Balai Kota Dan sekarang Berubah menjadi Alun-alun Taman Fatahilah Dahulu di tempat ini Juga pernah dijadikan Terminal Bis Kota Dan itu adalah Kantor pos pertama Di Kota Batavia Depan itu ya Dan ini adalah Wilayah tinggalan Kebudayaan duni Di daerah Banten ya Dan ini adalah koleksi-koleksi Poteri ya Keramik Gerabak Dari Gerabak Teregrabah selamat menikmati selanjutnya kita memasuki ruang kolonial dan inilah koleksi-koleksi meber antik mulai dari abad 17 hingga abad 19 yang terdapat di museum sejarah Jakarta disini terdapat furniture-furniture peninggalan dari zaman kolonial yang digunakan saat gedung statuis ini masih beroperasi dan ini adalah sebuah partisi yang sangat fenomenal gedung statuis ini dibangun pada tahun 1707 hingga 1712 atas perintah Gubernur General Johan van Horn bangunan ini menyerupai istana dam di Amsterdam yang terdiri dari tiga lantai dan ini adalah ruangan lahirnya sebuah kota ya jadi di awal di dari daerah Sunda Kelapa terus kemudian dari Batavia dan sekarang jadi kota Jakarta kampung Omeladen ruangan ini menceritakan tentang kelompok masyarakat yang ada di Batavia pada saat Hindia Belanda ini adalah lemari buku besar yang dibuat pada tahun 1748 untuk Dewan Pengadilan yang berkantor di Balai Kota Batavia ruangan ini adalah ruangan tempat sidang Dewan Pengadilan Kota Praja Dewan Pengadilan merupakan Dewan Pengadilan tertinggi pada masa VOC Terima kasih yang menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah berkeliling di dalam museum kita ke halaman belakang museum fatahilah atau museum sejarah jakarta dimana terdapat penjara bawah tanah yang pernah digunakan oleh belanda untuk penjara pejuang-pejuang kemerdekaan seperti pangeran di penegoro untung suropati dan lain sebagainya ini adalah patung dewa Hermes atau dewa pelindung dan dewa keberuntungan bagi para pedagang awalnya patung ini berada di sisi selatan jembatan harmoni namun dipindahkan ke musim fatahilah pada tahun tahun 1999 dan ini adalah penjara bawah tanah dengan ruangan yang sempit tidak lebih dari 160 cm sebanyak 300 orang lebih menghuni penjara ini pada saat itu guys penjara bawah tanah ini dahulunya pernah digunakan untuk menawan beberapa pahlawan nasional antara lain pangeran di penegoro sebelum dibuang ke Makassar dan Jumnyadin sebelum dibuang ke Sumedang dan ini sekarang kita keluar ke pintu keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dari sini sampai sini ini adalah bekas-bekas gedung lamang yang dijadikan tempat cafe ya ada ada cafe ada macam-macam ya selamat menikmati